alhamdulillahirobbilalamin wakafa salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sobhi ahli siddiqi wal wafa subhanaka la ilmalana illa ma'alam dana innaka angta al-alimul hakim wa tubu alayna innaka angta tawabur rahim rabbi surah li sodri wa yasirli amri wahlul uqdatan milisani yafkahuqawli amma ba'du Hai hadratal muhtaramin para masyayikh para habaib al-akhos ketua umum PBNU Profesor Dr. G. Haji Said Agil Sirot mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan Hai para jajaran pengurus waketum juga ini sahabat saya Habib Salim saya sering ditanya sama jamaah di desa apa bedanya Kiai dengan Habib bedanya itu tipis kalau Habib itu nasab dan juga seluruh jajaran lembaga dakwah PBNU yang kebetulan saya diperkosa sama Gus Hilmi untuk menjadi salah satu wakil ketua di lembaga dakwah PBNU serta Alhamdulillah sahabat kita ini Hai Mas Deddy Cahyadi yang ketika saya soankan Kiai Ma'ruf nama beliau ditambah disuruh milih antara Muhammad dan Ahmad maka bahasa saya dengan beliau saya panggil dia Ahmad Deddy dia marah kok seperti Ahmad Dhani katanya rasanya tidak pantas sebenarnya ketika ada Kiai-Kiai dan lain-lain saya teringat sebuah kaidah idha wujudulma batolak tayamom sebenarnya dan lain sebagainya karena malam hari ini saya di dapuk maka dengan berat hati akan saya sampaikan sedikit apa kajian kita malam hari ini kau muslim yang saya muliakan seminggu sebelum masuk Islam Mas Deddy ini tadi telepon saya Bro saya mantap masuk Islam jam 2 malam Bro ya jam 2 malam langsung saya bilang jangan tak bilang gitu dia tanya kenapa Gus jadi orang Islam itu berat Ferguson berat tak bilang cukup aku saja kamu nggak akan kuat tak bilang karena saya tidak mau dalam perspektif ini Deddy mau masuk Islam main-main Deddy mau masuk Islam tidak dengan keyakinan tetapi dia bilang sama saya demi Allah Gus saya mantap masuk Islam waktu itu akhirnya setelah saya iakan dia tanya begini Iya kalau saya harus masuk Islam bagaimana Gus waktu itu jawaban saya adalah yang hari ini viral di media sosial saya bilang sama Deddy Bro wajah Islam itu besok seperti apa tergantung pintu masuknya ingat ya Bro ya kalau pintu masuknya ini marah maka Islammu akan penuh dengan kemarahan kalau pintu masuknya keras Islammu akan penuh dengan kekerasan kalau pintu masuknya lebay maka Islamnya lebay langsung dia tanya emangnya tidak ada Gus Islam lebay ada itu idolanya ibu-ibu sekarang jamaah tapi sebaliknya ketika pintu masuknya ini ramah maka Islammu akan menjadi Islam yang ramah dan menyenangkan saat itu Mas Deddy bilang sama saya kalau memang saya harus masuk Islam melalui pintu yang ramah this is you ini adalah kamu saya tanya kenapa anda mengatakan Islam saya ramah Mas Deddy menjawab bagaimana Islamnya Gus Mipta itu tidak ramah masuk di semua tempat dakwah untuk semua golongan jawaban belionya ini bisa diterima di kampus setiap tahun saya menerima undangan Stadium General di kampus besok saya tanggal 7 ngisi seminar kebangsaan di lemhanas kelasnya lemhanas bro diterima di berjamaah umum sudah pasti di lokalisasi sudah 15 tahun langganan tapi jangan katakan saya tamu reguler ya mohon izin pagi besok tanggal 8 Agustus jam 5 sore saya mengadakan pengajian perdana di klub terbesar di Jakarta ini LC nya halah ikut-ikutan ini pekerja malamnya mbak-mbaknya yang kita kenal dengan istilah LC kalau di pantura tempatnya wabuk blora ini namanya purel peru-purel itu perempuan rela diusel-usel gitu ya ini jumlahnya ada 1200 1200 pekerja malamnya ada 700 dan pemiliknya orang katolik pertanyaan wartawan begini ini kan orang katolik Kenapa Gus Mipta bisa masuk saya sampaikan dakwah yang saya lakukan itu kalau tadi saya baca burdah di dalam albar janji itu ketika Siti Aisyah ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah apa jawaban karena hulu kuhul Quran washimatuhul hufrod wayang sohu lili inksan wayaf sahuh fil ihsan sudah layak jadi pengurus BPNU belum ya hai 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 suaranya lagi kacau ya habis suaranya jadi waktu itu saya bilang ketika wawancara di inyus TV ada orang nih yang tadi pakai saya bilang yang ngukuhnya dimonas ya kan yang tawafnya digelora Bung Karno itu kan lempar jumrohnya di bawah seluruh dan luar biasa tahalulnya di mabes polri saya dicaci maki dihina katanya apa dakwah Gus Mipta di dunia malam itu memalukan maka saat itu di acara itu saya jawab lebih memalukan mana ketika kita melihat ahli maksiat diam tanpa memberikan dan solusi apapun kepada mereka Hai lah ternyata Bapak Ibu ini jadi jalan hidayah untuk Mas jadi Hai gara-gara saya viral itu setelah diterima sama Pak Kiai Said di ruangan beliau di lantai tiga saya dapat undangan dari acara kopi susu hitam putih acara lu bro kopi susu kopi susu hitam putih kan dan ketika saya masuk di studio hitam putih gambaran saya sosok Deddy korbuser yang orangnya saya katanya sombong bingit begitu saya masuk disitu gambaran kesombongan Deddy itu hilang begitu saya opening acara hitam putih selesai bukan saya yang nyamperin dia Deddy yang nyamperin saya lu bener enggak bro Wah selesai acara yang minta nomor HP bukan saya tapi Deddy lo jangan macem-macem lo mumpung gue yang pegang mikan itu saat itu apa Kiai pertama kali ketertarian Mas jadi terhadap Islam adalah ketika habis acara hitam putih kita nge-flok bareng saat itu Mas jadi tanya kepada saya konsep Pancasila dan konsep beragama bagaimana pandangan Gus Miftah terhadap kemajemukan Indonesia ketika kaitannya dengan ideologi Pancasila waktu itu saya bilang begini sama Deddy bro saya tidak sepakat dengan orang yang mengatakan semua agama itu benar titik tapi bagi saya ini koma lanjutannya apa semua agama itu benar bagi penganutnya Hai karena saya khawatir kalau orang mengatakan semua agama itu benar titik Anda akan gampang meremehkan agama dengan setiap hari ganti-ganti agama hari Senin Islam hari Selasa Katolik hari Rabu Kristen hari Jumat Buddha hari Sabtu Darmo Gandul itu kan hari Minggu gandul mbak Darmo lah saya nggak mau lah ternyata Kiai gara-gara ini dia tertarik beberapa saat kemudian ayo bro kita harus banyak bikin konten yang isinya apa tentang tasamuh yang tadi disampaikan oleh Kiai Said tentang toleransi tentang keberagaman dan lain sebagainya dan Alhamdulillah setiap kali kita bikin konten di channelnya Mas jadi selalu trending topik subhanallah di YouTube waktu itu lo kalau nggak ngaku gua hajar lo entar lo gua kasih lah puncaknya adalah ketika bulan puasa dia sudah mulai tanya konsep iman Gus sebenarnya iman menurut orang Islam itu bagaimana sih dan jawaban saya tidak pakai kitab macam-macam cuman menggunakan kitab jawa hirul kalamiyah lho woi ratong ngaji radong woi bro dalam kitab jawa hirul kalamiyah itu kan ditanya begini soal mahuwal iman ijmalan dan jawabannya adalah saya jawab pakai ini huwa anakta kita annallah subhanahu wa ta'ala mausufun bijamii sifatil kamali wa munazzaun bijamii sifatin nuksoni saya bilang sama dia iman itu belum meyakini bahwa Allah itu disifati dengan segala sifat kesempurnaan dan dibersihkan dari semua sifat kekurangan nah ini orang cerdas maka sampai cerdasnya dede itu rambut saja nggak berani tumbuh di kepalanya makanya kemarin dia saya telepon bro ada tawaran iklan nih apa sampo matamu akhirnya apa dia tanya begini sama saya karena ketika saya ngevlog syuting terakhir di bulan Ramadan saya datang ke rumah dia bawa makanan ya bro ya bawa makanan iya kan yang bawa gua begitu saya bawa makanan dia kaget ini gila loh toleransinya kenapa bro ini lu puasa bawain makanan orang yang tidak puasa padahal di tempat lain orang teriak-teriak Allahu Akbar tutup rumah makan makanya waktu itu dia ditanya sama saya begini bro apa benar sih fungsi takbir itu untuk menutup rumah makan dan ketika belionya ditanya sama Ustadz Yusuf Mansur ketika saya sewankan ke Kiai Ma'ruf bro sebenarnya apa sih yang kemudian salah satu elok ter apa namanya pengen masuk Islam melalui Gus Miftah bagaimana bulan puasa saya tidak puasa dibawakan makanan sama Gus Miftah saya jawab ini sebenarnya apa sih inilah sebenarnya tasamonya akidah ahlus sunnah wal jamaah anna maka dari sinilah kemudian muncul istilah-istilah itu Oh dia mengatakan begini dakwanya Gus Miftah itu menyenangkan tidak menakutkan dan ternyata dari jalan itulah kemudian menjadikan mas jadi menjemput hidayahnya Allah subhanahu wa ta'ala maka sebelum saya lanjutkan Bro lo takas ini setuju pinjam miknya cek 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 beri rancang apa izin gai dong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam hari ini saya yakin sekali bahwa warga NU itu adalah Islam yang baik iya baru hari ini udah kemarin gila baru hari ini kenapa karena dari tadi dikubutin dari sana sampai sini dompet nggak hilang hahaha keren loh masuk itu bukti itu bukti mungkin Gus Miftah nggak tahu apa tuh pada saat kita Jumatan pada saat itu ntar ada Jumatan dengan Gus Miftah ini Jumatan Perdana waktu itu iya betul tahu Agus kan Agus tuh orangnya disitu dompet dia hilang sendahnya hilang sendahnya hilang karena waktu itu saya ajak Mas Dedy itu Jumatan Perdana ini cerita begitu mau Jumatan Gus ini rebutan masjid-masjid di sekitar Mas Dedy itu bagaimana supaya masjidnya dikunjungi sama Mas Dedy begitu saya lihat ternyata RCTI rombongan celana tinggi Indonesia waduh dia langsung ilfil saya nggak berani bro kalau Jumatan di tempat seperti ini dia takut gitu loh akhirnya saya carikan tempat masjid yang ternyata ada di daerah Bintaro itu masjid yang sangat-sangat halusuna oleh jamaah seperti kita maka waktu itu beliau saya ajak Jumatan apa pengalaman pertama Jumatan bro waduh pengalaman kalau sama anda pengalaman nggak pernah baik pak tapi nggak tapi menarik pengalaman Jumatan pertama menarik karena tiba-tiba wartawan di depan rumah saya banyak saya nggak tahu kok bisa ada wartawan yang tahu saya mau Jumatan karena hari itu hari Jumat makanya gua bosan sama lu walaupun lu jadi orang Islam yang baik tahu Jumatan cukup sekali hari Jumat saja tapi jangan tiap hari iya tapi lu juga nggak perlu ketika wartawan nanya lu jawab iya 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 gitu juga kan jadi datang semua kan tapi luar biasa sekali dan saya mau terima kasih buat semuanya buat semua warga NU buat semuanya buat semua yang ada disini terima kasih banyak sambutannya luar biasa buat Gus Miftah kalau saya mulai cerita dikit kali ya yang bikin lu mantep masuk Islam aja di Amerika pengen tahu dulu sekali ada pemuka agama lah yang bilang jangan nonton acara hitam putih karena pembawa acaranya kafir karena pembawa acaranya kafir setelah kata-kata itu keluar saya stres saya stres saya stres jangan tonton hitam putih karena pembawa acaranya kafir stres saya langsung besok saya cek sharing dan rating acara hitam putih ternyata nggak turun bodo amat nggak jadi stres ternyata masih banyak orang yang nonton tapi ketika dulu agama saya katolik ya dulu agama saya katolik dan katoliknya bener ya bukan PNS ya kalau lo kan katoliknya negeri enggak sabtu minggu libur iya gak ke gereja gereja dong sabtu minggu libur ini bener nih oh bener ya bener bener dan mungkin kalau saya buah cerita di agama saya yang dulu juga indah kenapa? karena menurut saya semua agama yang diakui di Indonesia itu sebenarnya indah ini sebenarnya yang buat gak indah itu adalah oknum-oknumnya maaf ya maksudnya oknum-oknum lu paling deket dari gua soalnya oknum-oknumnya yang buat tidak indah saya pada saat saya masih katolik itu dulu atau saya kecil yang paling saya kangen itu apa? hari layar lebarat bukan Natal ya? bukan sumpah karena kalau Natal gua capek bangun pohon Natal kalau gua pada saat itu katolik dan lebaran gua diem duduk di rumah tetangga ngirim tupat iya matre loh jadi enak nah kenapa saya bangga menjadi warga NU subhanallah adalah seperti ini karena kalau pada saat katolik dulu saya senang ketika hari layar lebaran ada lagu-lagu islami di mall ya kan? ada tupat-tupat di mall dan kenapa saya merasa tepat saya berada disini ini rahasianya karena ketika saya berada disini saya yakin Natal nanti masih ada di mall ya saya yakin semua agama di Indonesia akan dihargai seperti tadi Pak Kiai bilang toleransi dan saya yakin toleransi itu akan ada selamanya Pancasila akan ada selamanya NKRI ada selamanya Indonesia ada selamanya benar kata Gus Miftah masuknya lewat pintu yang tepat Alhamdulillah bukan anda ya 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 jadi satu ketika Daddy itu pernah telpon saya gara-gara ada stand up komedi namanya Coki Muslim dibully gara-gara masak daging babi masak daging babi dengan kurma saat itu Kiai diancam bunuh itu penistaan agama dia telpon saya, akhirnya kita bikin Youtube Gus apa benar? orang masak daging babi itu dengan kurma itu penistaan agama waktu itu saya jawab, sejak kapan benda mati punya agama seolah-olah kalau babi itu pasti Kristen kalau kurma itu pasti Islam waktu itu jadi kemudian dia mengatakan begini kok Islamnya galak seperti itu si Gus waktu itu, orang tidak mau menanam pohon cemara gara-gara jadi lambang natal, saya jawab sejak kapan pohon itu punya agama memang saya bilang sama dia, bro kesalahan coki muslim itu satu dimana salahnya, gara-gara coki muslim ini bilang, bisa jadi kalau daging babi dimasak dengan kurma, maka cacing pitanya menjadi mu'alaf lah gue cangkem bosok, tapi bilang begitu dan ternyata jawaban-jawaban yang rasional itu, karena saya tahu beliau ini sangat rasional buktinya apa kalau mas terdadi masih ingat, dia tanya sama saya begini, kenapa sih Gus, tidak semua sama ajaran agama itu rasional pas kita nge-flok dia tanya, saya tanya sama dia contohnya apa Nabi Ibrahim disuruh motong anaknya Ismail ini bagi saya irasional ini sama sekali gak rasional apalagi Nabi Yunus dimakan ikan gak mati tidak rasional Nabi Musa bisa membelah lautan gak rasional tapi dia bilang tapi kalau Nabi Isa jalan di atas air itu sulapan saya juga bisa katanya dia bisa jalan di atas air gak saya gak bisa cuma belah tengah belah tengah ya? rambut gak ada rambut soalnya waktu itu jawaban apa saya gaya saya bilang waktu itu ayat pertama yang diterimakan baginda Rasulullah Muhammad s.a.w. adalah ikroh bismirobrik ikroh itu dimensi intelektualitas bismirobrik itu dimensi spiritualitas dan ketika belajar agama bukan hati yang mengikuti hakal tetapi harus hakal yang mengikuti hati maka saat itu dia saya tanya coba kamu jawab cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata jawaban dia waktu itu adalah dari mata turun ke hati maka saya bilang kalau cinta itu dari mata turun ke hati maka seumur hidup sampai mati kita tidak akan pernah cinta kepada Allah kenapa? karena mata kita tidak pernah melihat Allah kalau cinta itu dari mata turun ke hati maka kita tidak akan pernah cintakan jeng Nabi karena mata kita tidak pernah melihat jeng Nabi kalau cinta itu dari mata turun ke hati orang buta itu tidak akan pernah merasakan indahnya cinta kenapa? karena matanya tidak bisa melihat pasangannya maka saya bilang sama dia Kenapa ajaran agama itu Tidak semuanya rasional Karena kalau semua ajaran agama itu rasional Maka tidak ada bedanya Agama dengan ilmu pengetahuan Orang gak usah punya agama Cukup kuliah Dan ternyata menurut beliau Ini rasional Jadi lo rasional Tapi kalau rasional sama gue Aduh Saya tuh sebenarnya Seneng masuk Islam tuh bangga loh Saya cuma gak kuat sama netizen Ini yang jadi persoalan Bagi itu datang ke teman Kiyai Ma'ruf Ditelepon sama pas pamres Gus, mau gak Dede Diajak surat maghrib berjamaah Padahal baru jam 1 sahadat Jam setengah 6 ditelepon Begitu saya bilang sama dia, bro Diajak surat maghrib berjamaah sama Kiyai Ma'ruf Langsung botaknya kemeringet pak Ya itu Ya itu sekarang keringetan Akhirnya saya praktek sholat Di depan master daddy itu Cuma 3 menit 3 menit Saya kasih gerakan inti Begitu wudhu saya masuk ke kamar nanti Maaf, saya potong Praktek sholat 3 menit Di dalam? Di dalam mobil Berdua Pakai sujud-sujudnya Kalau ada orang Lihat di luar Kayak ngapain Akhirnya Begitu beliau sholat Waktu itu Tangan beliau Saya masih ingat Tangan kiri ini Di atas Kemudian tangan kanan Di dalam Begini Dikritik habis Jadi korbuser Gimana sholatnya Gerakannya salah Dan lain sebagainya Kan dia tanya sama saya Begini Nanti sholatnya gimana bro Begini caranya Pokoknya nanti Kiyai Ma'ruf Amin seperti apa Sebagai makmum Kamu ikut Kiyai berdiri Kamu berdiri Kiyai sujud Kamu sujud Kiyai rukuk Kamu rukuk Begitu masuk Saya jadi ingat Ceritanya Gus Dur Tahun 2005 Gus Dur itu Pernah Mengislamkan Orang Cina Ketika saya Soan kesana Beliau cerita Cina nya mau sholat Tanya sama Gus Dur Sholat nya gimana Gus Sudah Apapun yang diikuti Imam Yang dilakukan Imam Kamu ngikut Begitu Imam nya berdiri Cina berdiri Imam rukuk Cina rukuk Imam sujud Cina rukuk Begitu sujud Bermasalah Kenapa Kakinya imam Gak bisa ditekuk Akhirnya Mancal Kena kaki Cina Kena kepalanya Cina Orang Cina mikir Oh orang sulat itu Pancal-pancalan Akhirnya dia mancal Kepalanya di belakang Yang di belakang Marah Begitu rukuk Kedua mikir Katanya orang Cina Itu tidak sunat Dirogoh sarungnya Orang Cina Gantian mikir Oh orang sulat Rogoh-rogohan Akhirnya Rogoh Sarungnya Imam Waktu itu Saya stres Mau sulat Jangan-jangan Mas terjadi Rogoh Kiai Ma'ruf Tapi Subhanallah Kita beruntung Walaupun Kiai Ma'ruf Itu sudah Sepuh Gerakan Sulatnya Masih sempurna Subhanallah Bahkan Saya guyoni Ketika makan Abah Abah Gus Ada isu tuh Kalau Abah Besok jadi wapres Meninggal Katanya mau diganti Ahok Apa jawaban Kiai Ma'ruf Ya kalau yang meninggal Saya Kalau yang meninggal Jokowi Kan saya presiden Kadang-kadang Kiai Ma'ruf Dilawan Tapi Tapi itu bener loh Pada saat saya Sholat Jumat Untuk pertama kalinya Rame banget Rame banget Rame banget Dan bener Kita nih Sebenernya Nggak usah Nanggepin netizen Karena yang terakhir kali Gue nanggepin netizen Gue kalah Kenapa bro Maha bener netizen Dengan segala cangkemannya Pertama Cangkem Pertama gara-gara Ini yang paling lucu Pertama begini Ada yang ngomong Bawah ya Pokoknya Kalau namanya Sudah Bunga C4 325 111 Itu udah bodo-bodong Kalau dilihat Nggak ada mukanya Dibilang gini Master Dedy Kok tidak pakai Peci sih Tidak sopan Satu peci Yang dikesebut dulu Tidak sopan Itu saya jawab Dengan baik hati Maaf mbak Setahu saya Peci itu Itu kan tradisi Budaya Peci itu budaya Lagian Saya tuh Botak mbak Keringetnya Ngecocor Kurang sopan Sopan kan Eh mbak Ini bilang begini Anda salah Peci itu Gunanya Supaya rambut Anda tidak kena Sajadah Kan kurang ajar Gimana coba Saya ingat betul ya Ya dia benar sih Cuman apanya Yang kena Sajadah Padahal diangkat Perbakin Persatuan Badokkin Jelong Saya ingat betul Semalam Malam Sebelum masuk Islam Daddy itu Tanya saya begini Bro Saya besok pakai baju apa ya Pakai baju apa Apakah saya harus ganti Busana Muslim Dan lain sebagainya Saya bilang Islamnya orang Pak Ngo itu bukan Islam Bukan Islam formalitas Maka disini Kemudian saya kenalkan Kepada dia Islam Nusantara Yang hari ini Video saya di Youtube Dibully habis-habisan Oleh Alkacong Aliran Katok Congklang Katanya Aisla Nusantara Itu bertentangan Dengan Islam Rahmatan Alamin Saya jawab Itu namanya Jaga sembung Bawa golok Gak nyambung Blok Sehingga kemudian Begitu dia Memasuk Islam Diributkan sama orang Itu soal pakaian Soal kopya Begitu mau berangkat Jumatan ditanya Kenapa kau gak pakai sarung Ingat gak Kenapa gak pakai sarung Maka saya jelaskan sama dia Ini loh bro Cerdasnya orang-orang NO Yang dimotori oleh Pak Kiai Said Ketika kemudian Kita menegaskan Islamnya Nahdlatul ulama Itu adalah Islam Nusantara Maka begitu Dedi tanya sama saya Konsepmu bagaimana Saya jawab Konsep dakwah saya adalah Membudayakan agama Bukan Mengagamakan Budaya Jadi Mohon maaf Orang Indonesia Sekarang itu Semangat Islamnya tinggi Tetapi Tidak didukung Dengan ilmu Yang mumpuni Maka yang terjadi NKTA Nafsunya kuda Tenaganya ayam Saya kasih contoh bro Ketika tadi Pak Kiai menyebut Hobul Waton Minal Iman Saya pengajian Nasionalisme Nasionalisme Di Surabaya Turun dari panggung Ada orang tanya Ustadz Seumur-umur Saya gak pernah dipanggil Ustadz Begitu saya lihat Ternyata FJR Front Jenggot Rasul Masuk 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 Ustadz Saya mau tanya Hobul Waton Minal Iman Itu hadis Riwayat siapa Saya langsung Lulus dadah Dadahnya istri saya Ya Allah Gak supaya kemudian Anda tahu bahwa Sisi-sisi menarik dari Inilah yang kemudian Menjadikan Mas Deddy Itu yakin Akhirnya karena Yang tanya ini Orang gak paham Saya jawab Hobul Waton Minal Iman Itu hadis Riwayat Muslim Belah dia protes Kok bisa Muslim Saya jawab Emangnya ada hadis Riwayat non-Muslim Jadi ya mohon maaf Kalau nanggapi orang-orang Seperti itu Gak perlu kiai Said yang turun Gak perlu kiai Maksum yang turun Ya Kanan you want Lagi bro Apis dangdut idola lo Kenapa Kenapa gue Jadi mau bawah Adis dangdut idola lo Apa Via Valen Iya Via Valen Jadi idola gue Gara-gara tiap hari Lu ngirim foto dia ke gue Tanya begini sama saya Gus Saya kemarin Di demo sama orang Kenapa do Gara-gara Saya menyanyikan lagu Din As Salam Di panggung dangdutan Mereka bilang Via Valen gak pantas Menyanyikan solawan Di panggung dangdutan Dengan pakaian terbuka Via tanya sama saya Apa bener Gus Din As Salam Itu solawan Saya bilang Iya guobloknya orang sekarang Setiap kau sidah Dikira Solawan Berarti boleh Boleh Jangankan kamu di panggung dangdutan Nyanyi Din As Salam Karungi Sing Weoleh Kau tak bilang gitu Coba kalau Dedy di kamar mandi kan Sambil nyanyi Gak apa-apa bro Begitu dudun toilet Kamu nyanyi Gak apa-apa Gak apa-apa Cuman serem bro Kan keren tuh In La Hatil Oh Itu yang Matakfi masa Hah Tapi saya bilang Santri ya Santri juga Jangan berlebihan dong Kadang-kadang nyanyi Memuliakan guru Di toilet Manana Itu memang bukan Solawan Tapi gak pantas Bagi saya Dinyanyikan di toilet Masa kita menghormati Pak Giai Said Pak Giai Giai NU Nyanyi Manana Di kamar mandi Kan gak asik Manana 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 Lola Cerot Maka disinilah Kemudian Saya sampaikan Kepada Dedy You harus bisa Membedakan Mana Budaya Mana Agama Makanya sekarang Kalau ditanya Gak pake sarung Saya udah tau jawapan Karena sarung itu Pak Giai juga gak pake Saya udah punya kartu NU Gitu Iya Coba Sebelum saya lanjutkan Mas Yedi Barangkali ada yang sampaikan Bukan pesan-pesan terakhir Bukan Bukan Saya bilang Ya Mungkin Cepet aja ya Bikin aja Itu dia Kenapa Saya Bang Apa toh Ngomong Belon Lepot Enggak Cepet saja Amplopnya juga gak jelas Santai lah Gue lupa Gue lupa loh Mau ngomong apa Beneran 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 Tapi Tapi Gus Mifta ini Gak pernah Manggil saya Kafir dulu Sama sekali Pernah sekali Manggil saya kafir Pada saat Pada saat saya Manggil dia Gus Telek Jangan-jangan Pengkeparnya Gus Nur Jadi dia datang ke rumah Buka pintu Salah satu yang membuat Dedi senang itu adalah Keputusan Nahdlatul Ulama Ketika kemarin kita di Jawa Barat Yang Tidak memanggil orang kafir Tapi Dengan Menggunakan istilah Non muslim Itu sangat Membekas di hati Dedi Korbuser Alhamdulillah Saya bilang Eh bro Yang Guyon kita itu Kalau orang dulu kan Biasa kan Orang budak agama Guyon macam-macam Tapi kenapa sekarang Menjadi Masalah Jadi masalah Betul Dan maksudnya gini Kalau kalian Mencintai agama Islam Dan kalian Merasa bahwa Ini agama yang luar biasa Dan kalian ingin Orang-orang lain Menikmati Hal yang sama Mereka Jangan Ditakut-takutin Karena kalau mereka Ditakut-takutin Mereka akan menjauh Kalau mereka Dilawa Mereka dimarahin Mereka akan menjauh Termasuk soal Aska Betul Pada saat Saya Mu'alaf Banyak yang nanya ke saya Ya ada lah Aska gimana Anak saya Aska gimana Aska mu'alaf gak Aska muslim gak Wah kalau Aska tidak muslim Dosanya ditanggung bapaknya Saya bilang sama dia Gue kagak jadilah Karena dia ketakutan Anak gue gak masuk Gue yang dosa Lu gimana sih Gue bilang gitu Iya dong Mula orang Mau mencari Suatu yang baik Yang benar Jangan ditakut-takutin Contohkan dengan kebaikan Maka semua orang akan Menlihat Islam itu indah Tumpen lo bener Tumpen lo bener Iya saya mau ngomong gitu Jadi Itulah pengalaman Mas Deddy Yang Alhamdulillah Saya minta doanya Beliau baru proses belajar Termasuk kemarin Beliau saya ajarin ngaji kan Saya jadi turutan Gak dapet Akhirnya Dia saya dapet Ikro Begitu saya kasih Dia ajaran kan Baru jilid satu Begitu baca Saya lihat Saya ketawa Tapi bagi saya ini proses luar biasa Dan wallah Setelah saya mengislamkan Mas Deddy Hampir setiap hari Saya mensahadatkan orang Sampai hari ini Dan rata-rata Jawabannya adalah Karena begitu menyenangkannya Hubungan Gus Miltan Dengan Mas Deddy Ya karena saya Wah lah Bede loh Tadi kan Tadi kan Anda sendiri Yang ngomong Salah satunya Anda setelah saya Anda mensahadatkan Banyak orang Iya Karena melihat Anda Dengan saya Tapi Zatan Tapi hidayah bukan urusan lu Urusan Allah Iya Tepet tangan Mas Deddy Karpuser Terima kasih bro Maka disitulah kemudian Bapak Ibu Rahim Akumullah Saya begitu mati-matian Mengkampanyekan Istilah Islam Nusantara Sampai hari ini Kalau Anda baca Di Facebook Dan di Medsos Naudi Bila Mindalik Orang NO Yang paling dibuli Oleh XHTI Dan kelompok-kelompok RCTI Dan Al-Kacong Itu adalah Miftah Gara-gara apa Karena begitu semangatnya Saya mengkampanyekan Islam Nusantara Yang saya yakin Gagasan besar ini Hanya didapatkan oleh Orang yang besar Siapa lagi Profesor Dr. Kiai Said Agil Sirot Karena orang hari ini Mohon maaf Tidak bisa menggunakan Mana beda Yang mana agama Ketika Mas Deddy Mas Kenapa tidak pakai saru Kenapa tidak pakai kopiah Dan lain sebagainya Maka waktu itu Saya jadi geli Disinilah Seolah-olah Kalau orang berjubah itu Pasti habib Pasti Pasti orang Islam Maka saya bilang Bedanya gimana sih bro Saya bilang sama Deddy Bro Aorotnya laki-laki Itu menurut Fike Itu hanya Baina Surroti Warrukbati Antara dengkul dan Wudel Antara pusat dan Dengkul Artinya kalau Deddy Jumatan pakai celana Tok Penting Dengkul sama Wudelnya ketutup Itu sah Kalau tidak percaya Kamu coba Dia bilang begitu Gila loh Tapi saya tambah Islam tidak hanya Mengenal etika Tapi Islam juga Mengenal estetika Maka dikatakan Inna Allah Jamilun Wayuhibbul Jamal Lah orang hari ini Gagal paham Seolah-olah Orang harus pakai Baju koko Harus pakai Baju muslim Dan lain sebagainya Kemudahan-kemudahan Itulah sebenarnya Yang menjadikan Orang non-Islam Itu masuk Dalam agama Islam Rata-rata Orang yang saya sahadakan Jawabannya seperti itu Karena Islamnya Gus Muta itu mudah Gak harus formalitas Pakai kopiah Pakai baju muslim Pakai saru Maka begitu Saya pakai celana Seperti ini Dikritik Kiyai kok pakai Rock Cangkemmu Ini bukan rock Maka saya bilang Sama Dedi Perintah nutup Aurot Itu agama Tapi cara Menutup adalah Budaya Orang Arab Tutup aurotmu Mereka pakai jubah Apakah orang Jakarta Harus pakai jubah Tentu jawabannya Tidak Pekerjaannya Naik pohon kelapa Cari degan Kau pakai jubah Kan bahaya Bululunya Nambah loroh Kiyai Pekerjaannya Cari pasir Di sungai Kok pakai jubah Ya bisa Little body Si lite gatal Kelebon wedi Dan ketika Saya kemudian Menyampaikan Apa yang Disampaikan oleh Pak Kiyai Said Bahwa cadar Itu budaya Orang Arab Saya dimarahi Kamu gak tahu Hukum Katanya Sejak dulu Menurut saya Menurut Fike Itu wajah Bukan aurot Kenapa Sekarang Zaman Mohamad bin Salman Orang-orang Perempuan Arab Yang kerja di bandara Di mal Sudah gak ada Yang pakai Nikop Pakai cadar Lucu kemarin Di Jogja 10 orang Turun dari bus Semuanya pakai Hitam-hitam Pakai cadar Begitu masuk Taman Pintar Ada tulisan Taman Pintar Mereka selfie Bareng-bareng Ceklik Saya mikir Yang di foto Itu apanya Mereka gagal Paham Orang Arab Pakai cadar Masih lumrah Karena panas Kalau dingin Dingin banget Sampai sekian derajat Di Yogyakarta Sejuk Adem Dikaliurang Bakul berambang Kok pakai cadar Kan gak panas Berapa Berambangnya Sekilo 5 ribu Asik banget Kemudahan Kemudahan Tasamoh Dan Tawasud Inilah yang kemudian Saya adopsi Ketika umur 20 tahun Saya masuk Lokalisasi Pertama kali Karena waktu itu Saya membaca Satu hadis Rasulullah Muhammad Sampai jumpa Ini saya ngeri Ini saya ngeri Waktu itu Baca hadis ini Dan akan ada Di antara kalian Orang-orang yang telah Melakukan amalan Amalan penduduk Surga Sehingga jarak Dia dengan surga Tinggal satu Dirok saja Tapi ingat Faya Sebitu Aleyhil Kitab Catatan Takdir Merubah Hidupnya Faya Amalu Nabi Amali Ahli Nah Di akhir hidupnya Dia melakukan Amalan-amalan Penduduk Neraka Faya Khuluha Dan Allah Memasukkannya Kedalam neraka Coba kita lihat Zaman Nabi Musa Balam Bin Bawro Orang Alem Alamah Kata orang Jawa Itu geni Setiap Kali berdoa Tidak pernah Ditolak oleh Allah Tapi matinya Dalam keadaan Kafir Karena kesombongannya Ubaidilah Al-Jahsi Ya kan Mati dalam Keadaan Kafir Oh Ya ibarat Seso Bahkan Seorang Tukang Mu'aden Yang ditulis Oleh Imam Al-Qurtubi Di dalam Kitabnya Lima Waktu Dalam sehari Dia mengumandangkan Adan Satu 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 Dia Adan Di jalan Ada cewek Cantik Lewat SDSB Semok Depan Semok Belakang Selesai Adan Dikejar Dia bilang Apa I love you Full Apa Jawaban Perempuan Ini Sorry Mas Saya tidak Bisa Menerima Cintamu Kenapa Karena Saya beda Agama Dengan Kamu Saya Kristen Kamu Islam Kalau Kamu Pengen Menikah Dengan Saya Silahkan Pindah Kedalam Agama Kristen Karena Hati Sudah Melikat Melekat Cinta Sudah Terpikat Tai 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 Kucing Ngerasa Tau Ngerasak Akhirnya Pindah Kedalam Agama Kristen Dan Anda Tahu Malam Pertama Setelah Dinikahkan Di Gereja Mau Kumpul Naudubillah Mindalik Kepleset Mati Kehilangan Agama Tanpa Pernah Merasakan Cike 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 Itu Bahasa Taiwan Empat Tahun Yang Lalu Saya Ngaji Di Kota Taiwan Namanya Kau Siung Pulang Dari Pengajian Ada Orang Datang Bila Cike Cike Saya Diam Dikejar Mas Cike Cike Saya Jawab Yes Cike Cike Begitu Kan Begitu Saya Masuk Kamar Didodok saya telpon panitia dari panorogo kenapa saya dikejar di kamar yes oh alah cike cike itu ditawari kelon makanya habib salim nanti ketemu istri bilang sama istri ma cike cike coba akhirnya orang ini mati dalam keadaan kafir siapa yang bisa menjamin rojal unfuah delegasi sunnah mati dalam keadaan kafir dia yang mengingatkan musailama al-qadab ketika mengaku sebagai nabi mati dalam keadaan kafir maka ketika daddy tanya sama saya begini baru 2 minggu masuk islam bro bagaimana cara saya menjaga iman waktu itu saya bilang sama daddy bro bener aku yang mengislamkan kamu tapi yang bisa menjamin iman kamu itu cuma Allah kamu dikasih iman kamu juga punya musuh namanya siapa setan ingat bro setan itu tidak mencuri rumahmu setan itu tidak mencuri sertifikat tanahmu setan itu tidak pernah mencuri mobilmu tetapi setan itu senantiasa mengintai imanmu dan berusaha mencurinya darimu kenapa? karena setan paling tahu harta yang berharga bagi seorang muslim adalah iman makanya para jumblu kalau kalian ditolak ketika melamar seorang perempuan modalmu apa? iman dan hadis ini ada terusannya bro apa terusannya? dan akan ada diantara kalian yang telah melakukan amalan-amalan penduduk neraka sehingga jarak dia dengan neraka itu tinggal satu hasta saja catatan takdir merubah hidupnya di akhir hidupnya dia melakukan amalan-amalan penduduk surga dan Allah memasukkannya ke dalam surga saya kasih contoh sama master daddy dia cinta dengan Rasulullah terus gimana? kamu masuk Islam selesai masuk Islam apakah saya harus sholat? enggak kenapa? urungwayai akhirnya apa? diajak perang sama Rasulullah di tengah-tengah medan peperangan Husayrim bin Abdul Azhar meninggal dunia para sahabat kemudian berdebat bagaimana hukum jenazah ini? bagaimana nasibnya Husayrim? apa kata Rasulullah? Husayrim bin Abdul Azhar walahul jannah masuk surga padahal jidatnya belum sampai sujud dia masuk Islam belum sampai 24 jam inilah yang saya jadikan dasar ketika saya masuk pertama kali di lokalisasi namanya Sarkem Pasar Kembang bahasa Arabnya Pak Said market flower market flower yang namanya PKS eh PSK maaf maaf PSK sorry sorry PSK saya masuk tahun 2000 setiap malam Jumat kebetulan di Sarkem itu ada musola namanya MTS musola tengah Sarkem setiap Jumat saya sholat disitu karena saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Kanjeng Sunan eh Kanjeng Sunan Derajat weneono agman marang wong wudo weneono tongkat marang wong wuto maka disitulah kemudian saya puncak konsep nyalakanlah lampumu di tempat yang gelap sapukanlah sapumu di tempat yang kotor saya sholat disitu sampai malam kelima Jumat saya dicekat sama preman paling besar di tanah Jawa namanya Almarhum Gunardi Joko Lupito atau yang kita kenal disitu namanya Gunjek saya dituduh pistol kamu macam-macam saya bunuh akhirnya saya bilang sama dia kasih saya waktu penjelasan om kalau saya salah silahkan dibunuh kalau saya benar tolong saya didukung waktu itu saya bilang sama dia om lebih baik para pendosa yang khawatir dengan dosanya daripada orang yang banyak amalan tetapi sombong dengan amalannya waktu itu orang baik punya masa lalu dan orang jelek pasti punya masa depan maka dimana-mana saya bilang kenapa kaca mobil bagian depan itu jauh lebih besar daripada kaca sepion jawabannya sederhana karena masa depan kita jauh lebih besar daripada masa lalu kita akhirnya saya diterima begitu saya malam ke-7 ada 5 PSK di belakang saya ikut waduh saya langsung keringat dingin aduh jangan-jangan diperkosa aduh silahkan orang diperkosa yang mapan akhirnya saya ingat betul ketika saya sholat tahajud mbak-mbak PSK ini di belakang saya duduk 5 orang sudah dengan menggunakan pakaian dinasnya masing-masing akhirnya saya sholat karena mereka mendengarkan bacaan tahajud yang biasanya sir saya baca jahre saya ingat betul waktu itu yang saya baca adalah surat al-muzamil gak saya rencanakan tetapi gak tau kok jatuhnya ayat itu dan saya baru ketemu jawabannya ketika menyelesaikan akhir ayat ini dan luar biasanya apa? ketika saya ngaji di dalam surat itu mbak-mbak itu menangis mbak saya waktu itu mbak-mbak itu lontek kok nangis saya masih ingat betul itu ya ayyuhal muzzamil kumillayla illa qalila nisfahu awing kusmin huqalila awzidu alaihi waradilil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qawlan sakila nangis rokaat kedua ketika saya lanjutkan di akhir ayat ini saya juga ikut-ikutan nangis kenapa saya nangis? apakah ingat dosa? enggak gengsi lontek nangis maksud aku rah akhir ayatnya kan begini coba perhatikan akhir ayatnya wama tuqandimu lianfusikum terima kasih telah menangis terima kasih telah menangis terima kasih telah menangis nangis nangis saya pak setelah itu saya doakan Allahumma diqaumi ya Allah fa inna humla ya'lamun ya Allah setelah itulah saya bilang sama mereka mau enggak kalian pengajian sama saya sampai itu aneh mas mas gue mau maksiat kok tinggal ngaji waktu itu saya jawab lebih baik tempat maksiat untuk ngaji daripada tempat ngaji untuk maksiat jadi sekarang ghiahi kalau mau ngaji sama mereka kadang-kadang saya bacakan al-berjanji mereka seneng mereka seneng kadang-kadang udah tua-tua kan ada PSK umurnya 50 tahun begitu mereka baca masya Allah itu biasa saya bilang sama mereka enggak apa-apa yang penting kamu mahabah sama Rasulullah saya ajarkan kepada mereka abad hati ulimlah amismithatil aliyah Allah mustadirron faidul barokati ala ma'ana lahu wa awla ya Allah seneng pak saya harus baca ini supaya panteh jadi pengurus PBNO pak masya Allah jadi pola dakwah ahlu sunnah inilah yang kemudian hari ini dirindukan oleh masyarakat saya diundang ke beberapa negara di Eropa mereka masuk Islam ketika saya tanya kenapa kamu masuk Islam bagaimana kemudian saya tidak tersentuh gara-gara saya melihat solawatannya Gus Miftah di hadapan para pekerja dunia malam dengan menggunakan pakaian seksi yang dikritik oleh orang-orang yang sok suci itu padahal kembali Al-Quran mengatakan sementara mereka yang bermaksiat dalam surat Al-Azab eh Al-Azab Al-Azumar ini ternyata apa hari ini konsep dakwahnya Wali Songo yang tetap dilestarikan oleh Nahdlatul Ulama karena dalil yang paling sering kita pakai apa bahkan saya waktu ingat Pak Said itu sudah tidak menggunakan kalimat jadid tapi ismu tafdil waktu muktamar enul pertama kali Pak Hasim menjadi kepilih beliau mengatakan apa artinya apa memang pemikiran beliau itu jauh ke depan dibandingkan awakmu waktu itu saya ingat betul saya masih kuliah beliau mengatakan tidak lagi biljadid tapi biljadid yang lebih baru yang lebih mutakhir maka disinilah sebelum saya tutup saya minta hari ini dakwah kita itu kalah dengan minhum di medsos di Youtube di Instagram setiap hari saya dibully sementara respon kita itu kurang maka kemudian saya menawarkan teknologi dakwah di jaman Rasulullah bilisan di jaman Usman bil kolam di jaman para wali dengan budaya sekarang dakwahnya apa bil medsos yang di follow siapa ya akunya Pak Kiai Said Gus Helmi Gus Muafi Gus Baha ini kan keren lah kamu punya Instagram yang di follow Nikita Mirzani ya kan karena kita kalah disitu pesan-pesan pesan-pesan Wali Songo pesan-pesan Islam Nusantara bisa kita sampaikan melalui medsos bisa kita sampaikan melalui Youtube nanti saya bilang bro sekali-kali nanti channelnya PBNO lo promosiin di channel lo mau gak tadi aja ngomongin amplop belum kamu bilang begini sekarang kan lagi marah istilah kriminalisasi ulama karena orang-orang tidak bisa memindahkan ulama kriminal dengan kriminalisasi ulama kalau ulama ditangkap karena kejahatan itu bukan kriminalisasi ulama tapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal kriminalisasi ulama itu ngundang kiai pengajian pulang gak di amplopi lah itu kriminalisasi itu bisa melanggar KUHP pasal 378 penipuan kalau kata Pak Kiai Syed kalau isinya cuma sedikit tetap laporkan itu melanggar KUHP pasal 335 perbuatan tidak menyenangkan eh dia pernah curhat lo sama gue lo beneran lo dia pernah curhat sama gue kan saya nanyakan Gus yang kemarin tuh kan wah dia kan keluar kota-keluar kota gitu ya belagulah ya dia kan kalau keluar kota video-video gue nanya Gus dibayar gak Gus tuh Gus enggak gue kan gak pernah minta terus tiket pesawat segala gak diganti ya tiket pesawat sih harusnya diganti tapi gue mau ngomong whatsapp gue di blok itulah sebenarnya itulah sebenarnya ketika saya diwawancarai waktu itu ada dua ulama ulama perwakilan 01 itu saya ulama 02 waktu itu Aakim judulnya waktu itu adalah Gus Mirtah Kiai Nyendrik bertarif 3M dan 7,5M Alhamdulillah ulama 01 saya ulama 02 Aakim dan Alhamdulillah di Youtube yang nonton beliau itu hanya 3.800 yang nonton kita 1.300.000 waaah 01 di lawa waktu itu saya ditanya Gus Gus Mirtah itu kalau pengajian ada tarif saya enggak karena saya bilang di dalam surat Yasin itu ada ayat yang indah wajah amin aksol madinati rojuli yasa ko layakom itabi'ul mursalin dan yang diikuti ini siapa itabi'um malayas alukum ajro nah kaitannya dengan medsos tadi itu Anda berdakwah tidak harus seperti Kiai Said yang alim tidak harus seperti saya di dunia malam tapi jadilah rojul dalam ayat ini yang menurut beberapa tafsir namanya siapa? Habib surah an-najar tukang tebang kayu ketika dia mati ditangisi oleh malaikat padahal dia bukan wali padahal dia bukan nabi bukan Kiai kenapa? karena setiap hari dia mengajak orang itu untuk mengikuti ulama untuk mengikuti pengajian maka kalian harus memanfaatkan itu dari media sosial maka saya bilang saya diundang ke Kalimantan tiket beli sendiri hotel cari sendiri begitu pulang asisten saya dibilang nanti fee-nya Pak Kiai ditransfer sampai Jogja di blok maka munculah istilah 3M Maturnuun Mas Miftah kalau di PBNU insya Allah 7,5M pitulungan setengah mekso maka kawan-kawan saya aja ini menjadi tugas bersama maturma teman-teman ansor yang muda-muda yang punya ini ini harus digalakkan dakwah kita bilmetsos ingat kawan-kawan surat yasin ayat 65 waktu itu saya mikir kenapa yang berbicara itu tangan kenapa mulut dikunji kok yang berbicara setelah mulut itu adalah tangan karena hari ini orang banyak berbuat dosa dari tangannya mencelah memaki menghina orang melalui tangannya melalui media sosial pos dan lain sebagainya maka saya ingatkan yuk ini dakwah kita orang-orang ahli sunnah keindahan ahli sunnah waljamah an-nahdiyah akan semakin berkembang manakala kita maksimalkan potensi-potensi dakwah melalui media sosial lalu postingan muramu itu kok bulan poso tabung gas 3 kilogram di foto upload facebook captionnya apa wow serasa lihat kelapa muda ya Allah matane matane iya kan kecoa di foto di atas piring di posting wow korma matane lah katarak tau maka bapak ibu yang saya muliakan mudah-mudahan kiranya ini menjadi penyemangat bagi kita saya selalu sampaikan dimana-mana benar Pak Kiyai Marhum jadi wakil presiden tapi saya ingat apa yang disampaikan Nur Almarhum Gusjur di masa Fak Said ini NO banyak mendapatkan fitnah dari mana-mana maka mudah-mudahan sekali lagi yang sering dibuli hari ini adalah NO ketika saya mengatakan aksi bila tauhid tahlilan ini yang viral kan aksi bila nabi mahlutan aksi bila negara istiqosahan aksi bila ulama manakipan aksi bila koran semahan aksi bila ilmu sorokan aksi bila fatayat ya lamaran gitu kan ini sebenarnya sindiran yang apa-apa demo-demonas maka kemudian orang-orang NO hari ini banyak dikritik tahlil boleh tahlilan gak boleh sholawat boleh sholawatan gak boleh kan mereka lucu gak bisa membedakan tahlil dengan tahlilan tahlil itu belum dibaca kalau sudah dibaca namanya tahlilan sholawat itu belum dibaca kalau dibaca namanya sholawatan masa gara-gara akhiranan gak boleh kan bahaya sarung boleh sarungan gak boleh yang bahaya ibu-ibu kotang boleh kotangan gak boleh sekali lagi mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga nahdlatul ulama karena hari ini yang dibentur-benturkan mereka adalah nahdlatul ulama karena mereka tahu yang paling kegeh dan paling kokoh mempertahankan Pancasila sebagai ideologi di dalam negara kesatuan Republik Indonesia adalah nahdlatul ulama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh komentar sebentar kata Imam Abu Hanifah orang yang mengajarkan Al-Quran ya guru ngajilah haram minta bayaran sebentar 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 gak ini sebentar belum belum selesai tapi kata muridnya Syekh Abu Yusuf kebalik orang yang berhak minta bayaran yang ngajar-ngajar Al-Quran ada yang tanya kenapa ya gurunya mengatakan paling haram guru Al-Quran mengambil gaji muridnya mengatakan yang paling berhak jawabnya karena Abu Hanifah kaya Abu Yusuf melarat jadi kalau yang ngarpat ampop ini masih melarat apa ya masih melarat apa yuk kita selawatan saya mau bilang marah-marah beneran yuk selawat yang dimana-mana saya sampaikan itu ada dua selawat khas girobi sama selawat malam jumat ala NO selamat malam jumat ahli kubur mulaih nang ngomang kanggo jalo dongongo wajan koran najan sakalimang lamu nora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangkuk tangan tertangisan salim salim taiman ala hamadah Allah Allah salli wa sallim taiman ala hamadah wal-ali wal-as-habi man kod wa hadah wal-ali wal-as-habi man kod wa apa kata ahli kubur kebaco temanan ger hana turunku halah kowe hora wirang podo mangan tinggalanku lamun aku bisong bali neng alam donyong bakal taring kasih donyong kuseng isi hana salim wa salim taiman ala hamadah Allah salli wa sallim taiman ala hamadah wal-ali wal-as-habi man kod wa hadah ala hamadah wal-ali wal-as-habi man kod wa hadah hasbi rohbi tiga kali hasbi rohbi al-al-a hamadah la ilaha ilallah hasbi rabbi jala Allah maafi talbi wairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha ilaha terakhir yang kencang hasbi Raffi Jalla Allah maafiqalbi sayurullah lor Muhammad sallallahu la ilaha ilaha sallallahu alaikum Muhammad sallallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh